Hai assalamualaikum halo sobat semuanya apa kabar semoga baik-baik saja ya jumpa kembali dengan saya di channel leosbi kali ini saya akan membahas cara membuat icon di homescreen menjadi seperti ini barangkali bisa membuat pengguna Android atau teman-teman semua jauh dari kejenuhan karena selama ini hanya menggunakan tampilan yang itu-itu saja sekali-kali ya boleh dicobalah ya jika kalian tertarik silahkan simak video tutorialnya sampai habis oke teman-teman untuk membuat icon rolling seperti tadi kalian cukup pergi ke Google Play Store silahkan kalian cari aplikasi bernama rolling icon lalu kalian install jika sudah buka untuk aplikasinya dan inilah tampilan untuk pertama kalinya ya teman-teman kemudian kalian pilih icon aplikasi dan disini kalian bisa mengatur aplikasi mana saja yang akan muncul di homescreen lalu kalian pilih checklist lalu tekan tombol kembali kalian juga bisa tambahkan foto untuk muncul di layar homescreen disini saya contohkan untuk menambah foto lalu pilih berikutnya kemudian pilih kembali sesudah itu kalian pilih menu pengaturan dan disini kalian bisa ubah beberapa settingan ya misalkan jika kalian ingin mengubah aplikasi ini sebagai launcher bawaan kalian bisa aktifkan untuk yang ini kemudian untuk ukuran iconnya bisa kalian ubah sesuai dengan selera dan jika kalian ingin mengubah background atau latar belakangnya kalian bisa pilih yang ini kemudian untuk voltnya kalian bisa aktifkan jika sudah kemudian pilih kembali lalu kalian pilih start atau mulai dan hasilnya akan menjadi seperti ini untuk form ini bisa kalian pindahkan seperti keinginan ya dan kalian bisa tegakkan atau miringkan kembali untuk melihat icon ini menjadi rolling nah gimana lumayan keren ya lalu jika kalian ingin menonaktifkan rolling icon ini mudah juga caranya kalian tinggal masuk ke pengaturan rolling icon lalu pilih lancar bawaan sistem nanti di layar Android akan kembali seperti semula oke begitu caranya mudah bukan oke semoga bermanfaat tutorial rolling iconnya di HP Android ini terima kasih saya ucapkan buat teman-teman semua yang sudah menonton silahkan tinggalkan komentar jika ada yang perlu ditanyakan jangan lupa untuk subscribe bunyikan loncengnya dan saya juga ke media sosial kalian agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih